Jadi ada perumahan di sana satu yang khusus untuk si Singoedan, nggak boleh ada murah yang lain? Nggak ada itu. Bahaya. Ini, ini, ini. Oh, ini rumahnya SA itu. Kalau awal-awal kan Dhanbolan juga ngomong, mau saya eksperimen, mau dirubah, biar agresif, mau dimana kan ya nggak apa-apa, dirubah dulu. Iya, iya, iya. Kita kan temen hasil hati ini kan, oh ternyata bagus yang mati. Kita rubah, mbun. Ditercayakan namanya burung itu kalau diuntung nambah baik, ternyata nggak. Nggak, untuk si ESE ternyata nggak. Dia kebar jam 7. Burung ini sebenarnya burung enak, kita aja yang ribet. Ini, 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 ini. Ini buktinya. Singoedan kembali. Yang kearema-nya sama. Singoedan kan yang punya kan itu orang arema. Oh gitu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terimakasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton burung ini burung enak kita aja yang ribet ini buktinya bionya yang sudah membuktikan sebenarnya burung ini berada burung geledakan geledakan yang penting kasih makan lihat tahu kalau boleh saya review lagi ya tentang eksperimen gagal kenapa tadi ada dan juga menyampaikan kita-kitanya aja yang ribet tapi nggak ada salahnya akan mencoba orang-orang yang lebih baik atau cuma bertahan di seperti itu kalau emang maksimalnya seperti itu ngapain kita ribet-ribet ternyata ya seperti itu maksimalnya menambah sedikit aja boleh ulasannya dikasih sayang aja itu hahaha tapi gini saya cuma masih 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 ada pertanyaan ya buat saya karena memang sih beda di pernah bertempat tinggal di daerah yang dingin kalau boleh saya coba lagi di Mawi tuh suhunya seperti panas-panas bertolak-belakang sama mana tapi ini settingan nggak ada yang berbeda yang terakhir ini nah katanya orang ini tadi udah lumayan variasi lagunya gayanya ekornya faktornya juga keluar manjangnya juga orang katanya hampir 95% hampir 95 jadi sudah menyentuh 90% ya dulu aku ya mohon maaf bukannya anak masyus pikir saya itu kan 80 ya makanya kita kita umbar kita gini-kita gini-kita gini akhirnya malah turun dari 70 ini kita kembalikan ke setelan awal tapi nggak tahu mungkin dia ada pas dengan sendirinya bisa masyarakat itulah kesaktiannya namun yang kemarin tuh bukan ini ya istilahnya bukan bukan nggak juara nggak jalan tetap hanya ada penurunan aja 70 itu dari 80-70 turunnya itu di pukulak panjangnya hilang nggak rapetnya durasi kerjanya masih oke keistimewaan singaidan kan dipanjangnya pukulan sama lagu tuntas itu aja yang nggak ada yang pada yang ngembari lah lagu khasnya kan gitu yang ngembari bener makanya kenapa saya suka serah lebih lebih suka ya mengejar tentang informasi singaidan karena memang ini si burung unik gitu loh burung unik dan burung terdas terdas bandel lagi nah itu udah di otak hati itu pernah itu waktu datang kakinya akan tak lihat kok ada video sisinya kan katanya orang udah anu gede tak pegang tak kelontok i tak glopasi kayak kenari nggak papa berarti ini sisi baru ya sisi baru kakinya enggak ada sisinya kayak kayak pastor ya Iya aku enggak denger ya Coba kita cek nanti di video ya orang kan lihatnya biasanya kan Wah kakinya medang-medang boleh dilihat nggak ada pedangnya udah tapi tanpa pedang pun masih gahar sih nah karena kan tadi dan dan bolon juga menyampaikan kita riset apa riset settingan juga sering komunikasi sama Mas Yus hari ini menyampaikan ke Mas Yus kondisi singaidan dan keberhasilannya mungkin dilihat telepon saya ada 15 kali nggak 10 pantauan betat ya berarti ya ya kita Mas Yus pun itu beban kalau singa itu namanya orang nah kita bisa pertemanan dengan baik kan udah laku mahal udah biarin tapi enggak kalau ini nggak nggak selalu ngasih kabar gimana sampai Mas Yus pun sampai bilang apa saya perlu jenis satu bulan oh iya 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 dan saya punya ide nih moniden boleh nggak saya kontak umyus sekalian kita ngobrol bareng nih tipis-tipis gitu ya Oke kita coba ya Nah teman-teman saya akan coba Fikol Mas Yus eh kali aja biaunya nggak lagi sibuk dan eh dan berkenan untuk kita kontak ngobrol bareng dah kan masalahnya gini kan di apa di teman-teman kontennya Denny Den tuh selalu menanyakan singaidan kalau enggak Om Yus singaidan gimana kabar Mas Den Om Yus gimana kabar main apa sekarang kok nggak pernah lihat assalamualaikum selamat ulang tahun untuk arema salam satu jiwa keren Mas Yus posisi lagi di di rumah mas di rumah di malam batu Oh utahnya arema mudik sih gitu ya hahaha oke oh gitu Mas Yus hari ini ke singaidan sudah bisa bawa eh tiga tropi juara satu lho hat-trick hat-trick ya pas yang mabung kembali ke habitatnya Mas hahaha kembali ke habitatnya nah gini Mas Yus aku juga cuma mau confirm dan sekalian juga apa ya menyesuaikan lah kadang-kadang kan temen-temen netizen itu ah paling cuma gini gitu loh seperti biasa nah informasi dari Danbolang ini kan eh pantauan full dari Mas Yus langsung bener nggak tuh yang pantauan yang gamas cuman kan katakan danbolang telepon pagi berlakuan gimana mau lompat gimana cuman selama berlakuan saya kemarin-kemarin ya saya sampein dengan polang kalau harian kan yang dan polang yang ngerawat oh gitu ya hariannya tapi tak lepas dari siap pagi telepon kondisinya ini ada perubahan di singase di rumah sekarang enggak ngacor cuma bunyi sekali dua kali dia nyempet tenang seperti itu dia mulai nyempet tenang karena dirumahnya tempatnya tenang ya enggak water over dulu kan waktu di Malang pernah lihat kan burungnya sekarang enggak untuk bunyikan dirumah itu kadang sulit-sudit saking pengen anu apa pengen ngurung-ngurung nyantai-nyantai lah gitu sulit tapi dia kalau sudah kegantangan nggak bisa di iya bener ya sama emas juga gitu kadang pengen masih kalau libur-libur nyantai nggak lomba juga saya juga lagi libur pengen dengerin ese di rumah itu gacor itu uangnya lima salah hahaha 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 Mas Yus eh saya pengen tahu ini kan kita jarang juga ya ketemu ya selama masih berada di Bali kita juga jarang ketemu eh selama ese kemarin artinya gini kita juga sudah sempat ngobrol tadi dan dan Andri Bolang juga menyatakan eksperimen gagal dan manusianya aja yang aku bikin ribet gitu loh hahaha kalau menurut Mas Yusni relate-nya dengan si Singoedan gimana gimana Mas kalau awal-awal kan dan Bolang juga ngomong mau saya eksperimen mau dirubah iya 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 juga tapi boleh nggak boleh nggak saya nanya ketika kondisi seperti itu kan juga masih juga lumayan sempat kontak juga sama dan Bolang waktu itu paling mentok kalau mau nyonton Singoedan lihat juga si Singoedan paling via YouTube kan gitu ada rasa prihatin enggak sih sebenarnya banyak mas orang-orang SMM kan masih WA telepon gitu ya sejelek gitu mau gimana kan dirubah sama kalau nangbolang waktu telepon gitu ya dan katanya kok jelek gitu nggak bagus tapi nggak keluar panjang udah yang penting kan jalan pikiran saya kan jalan oh iya iya bener juga ya ya memang kayak gitu sih Sengawur-ngawurnya itu tetap jalan gitu loh hahaha hahaha pastinya kok nggak pernah juara satu saya pikir gitu loh iya iya ini ya apa nggak nggak nyambung ya juara satunya maksudnya di event berikutnya di event yang lainnya maksudnya bisa kontinuitas setiap minggu juara satu gitu loh iya bener-bener dan sekarang bisa membuktikan kembali sisi keadaan eh kembali ke apa ya riset ya settingan awal ya settingan mas Yus terakhir nih karena kapan-kapan deh kita ketemu ya karena kita cuma hanya vcall aja ya kelihatannya besok tanggal 25 mau lihat ngasih langsung ya serius mas ya tanggal 25 tanggal 25 ya oke ini ini nih biar temen-temen penggemarnya Mas Yus penggemarnya CSC juga biar terjawab Mas Yus ini kemana sih sebenarnya hehehe ijrah ke Arab katanya kerja mas nguli nguli ngulih ya lagi membangun kerajaan di Bali katanya dan di bolak hahaha tapi bener masih nggak main burung sama sekali atau gimana masih ada burung tapi masih masih normalin kerjaan dulu oh gitu kok bisa dipunyai iya siap eh eh cukup gitu aja masih ya eh kopdar aja nanti tanggal 25 ya ketemu ya bahwa ternyata-ternyata event dekat plus Oh iya koneponnya kesalahan kesalahan oke siap-siap 25 ya Iya saya turun ya misalnya turun ya lo ngapain masih juga nggak datang kalau sdk turun enggak main eh namanya diganti arema bukannya hanya ini aja untuk maklumat Oh gitu ya Oh siap ulang tahun arema YouTube singa ethan besok tapi di Facebook semua tetep are maka singa ethan gitu sama aja luar biasa ya luar biasa diulang tahunnya arema singa dan bisa perform begitu kerennya bisa terima kasih banyak ya sampai jumpa nanti di tanggal 25 ya kita kopdar ya thank you Assalamualaikum salam Oke terakhir dan Andri ini kan prepare singa dan tanggal 25 ya kemudian eh saya pengen tanya nih jagoan yang satunya nih karena kemarin saya sempat denger juga kalau mabung bersamaan ya siampes itu kondisi sekarang seperti apa gimana kondisi sekarang dah untuk ini kemarin dikasih si Mas Yuli videonya si perawatnya seperti ini udah cakep udah cakep ini sirampes terus dan sekarang kita boleh jadi hanya nunggu beberapa minggu lagi ya berarti ya kurang lebih Insya Allah nanti keluar kalau lancar tanggal 1 September 1 September komanasan sekali duet dong duet sama singa dan atau gimana nanti kalau biasa Raja kalau emang anuh kita nanti jadi ketika sebelas turun singa ikan sama Raja mau dibarengin ya satu tiang besi satu tiang besi serius jadi kelas Maharaja Tunggu ya tunggu ya suguhan ini saya anggap sebagai suguhannya dari dan Andri Bolang AWSF dua jagoannya diduetkan diduetkan ya bukan duel ya duet featuring maharaja dua tiket oh ya bener-bener dua tiket teman-teman berarti untuk singa edan dan rampes ya mau tahu seperti apa saya gandengin nanti videonya hahaha namanya kita bukannya kita mau apa kita pengen lihat di satu itu satu ganteng yang besi itu gunung kita sendiri maksimalnya kayak apa kan Oh bisa membandingkan bener-bener ya bukan kita nggak ada tujuan maksimal apa-apa hanya kepuasan tersendiri datang melihat burung saya satu tiang besi bener di satu sisi saya menganggapnya ini memberi dan Andri Bolang memberikan hiburan buat teman-teman nih penggemarnya rampes penggemarnya singwedan ya bisa membandingkan sendiri mintesnya masing-masing burungnya ada di bagian langkah pastikan namanya kan ada 90% sepuluh persennya kurangnya dimana pasti ada mint benda ada sama bagus semangat pasti ada mint plusnya ya ini geser-geser ini gimana Oh netizen yang mengambil iya bener-bener kalau di satu sisi ini adu mekanik hahaha perawat ketemu perawat settingnya saya yang merawat beda orang bener nah boleh tahu singwedan sekarang selain dan Andri Bolang ada asisten siapa yaitu si Masian itu yang merawat itu Masian soalnya saya betul-betul dengan pekerjaan tapi nah pas pada waktu mabung saya malah lebih intani lebih intan di jendengannya saya karena proses pembentukan yang paling sulit itu burung murai itu kuncinya hanya satu pada waktu perawatan mabung itu wajar ya semua orang juga menyatakan seperti itu mabung itu kunci murung itu setahun ke depan setahun ke depan lapan bulan ke depan kalau di prosesnya mabungnya itu gagal atau pemastilnya dan gagal ya kita mengulang satu tahun mengulang satu tahun kita mulai satu tahun oke siap baik dan terima kasih banyak tanggung masinya dan terima kasih banyak memberikan as singwedan suguan ke teman-teman juga ke teman-teman tim ngawi buat arema juga nih menjadi hadiah gitu keren nih ya termasuk penontonnya si singwedan lah juga terima kasih kepada para penggemarnya rampes sama singwedan dan doakan aja burung-burung ini bisa stabil bisa menghibur para penggemarnya dan semoga nanti ketambahan gaco dari pulau sebarang timur ini tuh mulai lagi ngasih clue bahaya ini ya kerjanya seperti ombak-ombak itu katakan ada perahu-perahu itu ya apalaku perahu ini cerius ya nanti di yang Allah yang ngasih rezeki itu hahaha tunggu lagi ya skuadnya semakin ayah hap hahaha terima kasih banyak ya selalu pokoknya sukses buat bicara mana amin amin Oke thank you sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh